Pemirsa jumlah pasien DBD di Bandung, Jawa Barat juga mengalami peningkatan. Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Barat terus melakukan langkah-langkah pencegahan DBD. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada reporter kami, Nur Safia di Bandung, Jawa Barat. Nur Safia, silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rekan Aryo di studio. Di awal tahun 2016 ini, kasus DBD di beberapa wilayah terus meningkat. Dan termasuk di Kota Cimahi sendiri, jumlah pasien DBD sudah mencapai 181 orang sejak awal Januari 2016. Dan satu orang pasien meninggal dunia. Seperti pantauan kami di Rumah Sakit Cibabat, Kota Cimahi, tempat kami melaporkan sekarang, terdapat 35 pasien yang sedang dirawat di rumah sakit ini. Dan pasien didominasi oleh usia dewasa dengan banyak 20 orang dewasa dan 15 pasien itu dari anak-anak. Ada pun mayoritas pasien tadi orang dewasa dan berasal dari Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung. Beberapa kota di Jawa Barat juga dinyatakan sebagai daerah endemis karena kasus DBD terjadi sepanjang tahun. Hal ini terlihat dari data yang berhasil kami kumpulkan oleh tim. Di antaranya, di Kota Bandung tercatat 172 kasus demam berdarah. Lalu di Purwakarta terdapat 130 kasus dengan 6 orang meninggal dunia. Kemudian di Kuningan terdapat 104 kasus dan 4 di antaranya meninggal dunia. Sedangkan kasus terbanyak tercatat di Kota Indramayu dengan jumlah kasus sebanyak 303 kasus dan 28 meninggal dunia. Sekian laporan dari Bandung, kembali ke studio.